Halo semuanya, bagi semua Gowen di channel FPL62 dan di kali ini gue akan membahas mengenai FIFA World Cup Fantasy karena World Cup atau Piala Dunia sebentar lagi akan dimulai gak nyampe 4 hari bahkan ya jadi jangan kemana-mana, nonton terus video saya mabis dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu oke di video kali ini gue pasti ingin membahas mengenai draft atau tim gue susunan lineup gue sejauh ini seperti apa untuk match day pertama FIFA World Cup tahun 2022 tapi sebelum itu gue ingin ajak lo semua untuk membahas mengenai fixture atau jadwal pertandingan untuk di babak grup Piala Dunia tahun 2022 ini dan kenapa menurut gue penting untuk membahas fixture karena pertama pastinya kita akan menentukan pemain-pemain ini dari fixture yang gampang gitu ya guys jadi kalian pasti pilih tim-tim yang punya pertandingan gampang atau grup yang lumayan gampang dan kalian bisa maksimalin banyak pemain tersebut sehingga kalian bisa punya banyak poin dan yang kedua menurut gue sendiri kita bisa menggunakan atau bisa melihat timing dari chips atau penggunaan dari booster itu sendiri kalau kalian belum tau booster atau chips itu kalian bisa nonton video gue yang sebelum ini karena gue udah bahas disitu lengkapnya tips seperti apa untuk FIFA World Cup Fantasy ini tapi ya itu kita bisa melihat kapan kita baiknya menggunakan chips atau booster itu dan terakhir menurut gue kenapa penting banget karena pastinya di babak grup ini itu bisa dibilang hampir lebih dari hampir 50% gitu ya dari pertandingan di Piala Dunia itu sendiri jadi menurut gue ini akan menentukan banget rank lo di FIFA World Cup Fantasy seperti apa karena semakin ke depan nantinya pasti semakin tim-tim semakin sedikit mulai dari 16 tim, 8 tim 4 tim, bahkan sampai nanti tinggal 2 tim aja jadi bisa dibilang bakal tim-tim itu bakal sama semua ya timnya mirip-mirip lah kurang lebihnya jadi yang bisa kalian maksimalin tuh pastinya di babak grup ini dan disini gue ada tandain beberapa tim yang menurut gue punya jadwal bagus banget dan juga mendukung opini gue dimana di video lalu atau di minggu lalu gue bilang gue bahkan menggunakan chips wildcard gue di minggu kedua kemungkinan besar tapi setelah gue teliti lagi pertandingan atau bisa dibilang babak grup gitu ya dan by the way sebelum itu gue mau bilang dulu bahwa table atau jadwal pertandingan ini gue ambil dari at FPL Austria di Twitter jadi kalian bisa follow aja kalau pengen ngeliat ini juga tapi disini gue ada ambil tim-tim yang bisa dibilang kalau kalian liat ada table merah muda gitu ya itu adalah tim yang menurut gue pertandingannya bagus dan terutama di 2 pertandingan awal kenapa 2 pertandingan awal? karena gue akhirnya setelah mempertimbangkan gue memutuskan kayaknya gue ingin menggunakan chips wildcard gue atau booster wildcard gue di game ketiga karena pertama kalau kalian liat disini ini adalah tim-tim yang gue bilang pertandingannya bagus banget tuh pertandingan pertama Inggris yang akan melawan Iran dan juga USA Argentina yang akan menghadapi Saudi Arabia dan juga Meksiko Belgia, Kroasia itu sama-sama bagus ya lawannya Kanada, Maroko dan yang terakhir adalah Brazil yang akan menghadapi Serbia dan Swiss walaupun agak tricky juga cuma bisa dibilang kayak Belgia, Kroasia England, Argentina itu bagus banget pertandingannya di 2 pertama dan pertandingan terakhir itu mereka agak susah malah ya kayak Inggris melawan Wales menurut gue itu adalah 2 tim yang kemungkinan besar akan lolos ke babak 16 besar Argentina melawan Poland juga Poland ada ya Lewandowski walaupun secara tim kurang cuma tetep aja menurut gue Poland better than Meksiko dan Saudi Arabia Belgia akan menghadapi dengan Kroasia jadi kalau lo punya 2 pemain Belgia punya 3 pemain Kroasia akan saling berhadapan dan itu dari segi fantasi gak bagus banget ya dan Brazil sebenernya Brazil ya akan tetep selalu bagus ya menurut gue karena dia sebagai salah satu tim kandidat juara juga disini tapi kalau kemarin minggu lalu bisa dibilang gue pingin wildcard di game kedua dan gue akhirnya gak jadi walaupun sebenernya juga bagus banget ya bisa jadi differential juga tim-tim yang kita pilih itu pastinya gak usah kita pikirin game keduanya tapi kalau kalian ada disini kayak misalkan Jerman gitu ya Jerman dan juga Spanyol mereka ini pertandingan pertama gampang pertandingan kedua akan saling susah gitu kan jadi gue pingin wildcard gitu gue mikirnya tapi kalau kalian ada pertandingan terakhir mereka malah bagus lagi kayak Spanyol akan menghadapi Jepang Jerman akan menghadapi Costa Rica jadi bagus banget contohnya kayak Denmark juga Denmark pertandingan pertama bagus Tunisia susah gitu kan wildcard nih gue saat melawan Francis jadi gue gak mau pake dia cuma pertandingan terakhir bagus lagi jadi pertandingan terakhir kemungkinan besar gue pingin masukin dia lagi jadinya gue rasa sangat maksimal ketika kita bisa pake wildcard kita di match day ketiga tapi buat kalian semua yang mau pake di match day kedua juga bisa banget nah kembali lagi ke tim gue setelah gue melihat tim-tim ini setelah gue melihat negara-negara mana yang bagus dan mendukung atau sesuai dengan strategi gue akhirnya gue sudah memutuskan 11 pemain utama dan juga 4 pemain sub gue untuk pertandingan pertama match day pertama FIFA World Cup Fantasy langsung aja oke ini dia 11 pemain utama gue dan juga 4 pemain cadangan gue untuk FIFA World Cup Fantasy dimana disini gue disclaimer dulu bahwa gue belum melakukan susun pemain jadi kalo kalian inget pastinya kalian harus susun squad kalian gitu juga ya karena substitution itu bisa dilakukan secara manual jadi pastiin buat kalian semua kaptenin dan juga mainin pemain yang akan bermain lebih dahulu jadi pemain-pemain yang main terakhir itu kalian bench dulu gitu ya karena bisa di sub nantinya nah yang pertama disini gue akan bahas dulu dari goalkeeper yaitu gue pake Sergio Rochette disini dari Uruguay harganya murah 4 juta dan juga katanya si keeper utama dan jujur-jujur aja guys gue agak sedikit buta sama FIFA World Cup ini kayak gue ikutin beberapa negara Eropa tapi ketika udah ngomongin negara-negara Costa Rica Afrika jujur aja gue bisa dibilang gue kurang ikutin dan buat kalian semua kalo kalian ngikutin dan gue bisa dibilang atau salah gitu ya kalian komen aja di bawah menurut kalian seperti apa jadi gue butuh juga masukkan lo semua tapi disini gue denger Sergio Rochette ini dari Uruguay harganya murah banget dan keeper utama gue kemarin sempet lihat klubnya klub nasional di Liga Uruguay dan klubnya kemarin di musim kemarin juara satu dengan hanya kemobilan 20 gol dan itu paling sedikit jadi menurut gue decent juga kemudian juga kalo kalian liat grupnya Uruguay sendiri ini bisa dibilang ya 50-50 ya tapi gue rasa semuanya di grup ini pengen jadi juara satu karena yang juara kedua ini bakal ketemu dengan Brazil jadi menurut gue Portugal dan juga Uruguay adalah dua calon terkuat yang bisa masuk ke 16 besar dari grup ini cuma gue rasa Portugal dan juga Uruguay harus juara satu kalo gak akan ketemu Brazil yang pastinya susah banget gitu ya dan setelah itu di back gue back gue pastinya ada 5 disini yang pertama gue ambil 2 pemain dari Inggris yaitu Shaw dan juga Trippier yang akan menghadapi dengan Iran menurut gue Shaw dan Trippier yaitu dari Inggris punya 2 match yang bagus dan juga gue pede gue untuk gue ekspektasi mereka mendapatkan clean sheet dan attacking return bahkannya dari 2 pertandingan di awal tersebut dan gue masih inget juga England di Euro kemarin punya pertahanan cukup bagus cukup solid jadi gue berharap di World Cup kali ini juga harusnya seperti itu lagi dan Trippier dan Shaw ini atau bahkan Trippier ada spesifiknya lagi on form banget di clubnya jadi gue rasa dia akan start harusnya tapi kita akan lihat nanti seperti apa dan ini belum fix ya gue sekali lagi disclaimer bahwa ini belum fix juga fixnya lu bisa lihat twitter gue di atfpl62 underscore atau di instagram gue karena gue akan upload disitu jadi pastiin buat kalian follow instagram dan juga twitter gue dan kemudian berikutnya ada Denzel Dumfries disini pemain back dari Belanda yang Euro 2020 kemarin kalau kalian masih inget eksplosif banget dan juga attacking banget di inter di clubnya inter pun sendiri di musim ini dari 15 pertandingan terakhir dia punya 4 gol plus assist gitu ya gabungan gol dan assistnya 4 jadi menurut gue tetap eksplosif cuma menurut gue kita harus lihat juga pastinya Denzel Dumfries kabarnya seperti apa karena dia ada isu cedera ya guys jadi katanya dia cedera saat latihan dan kita harus tunggu lagi beritanya seperti apa apakah dia fix out atau enggak cuma kalau dia fit menurut gue Denzel Dumfries pasti banget masuk ke dalam tim gue nah berikutnya ke back bisa dibilang back tengah gitu ya yaitu ada Maile disini dari Denmark yang punya attacking return tinggi banget gitu guys selama Euro 2020 kemarin kalau kalian masih inget dan juga di World Cup Qualifier kemarin dia berhasil mencetak 5 gol yang posisi sebagai back jadi menurut gue Denmark kuda hitam juga timnya sendiri negaranya sendiri dan Maile ini menurut gue aset salah satu aset yang bisa dibilang paling bagus dari Denmark itu sendiri dan berikutnya di bench gue disini ada Borna Sosa dengan harganya murah banget cuma 3,5 juta posisinya left back back kiri jadi pastinya punya tag yang return juga dan menurut gue Croatia udah gue bilang tadi punya pertandingan yang bagus banget di 2 pertandingan awal yaitu Maroko dan juga Kanada nah itu dia untuk back gue dan kalau kalian lihat disini midfield pindah ke midfield gue punya KDB gak usah diragukan lagi mesin utama dari Belgia itu sendiri dan Belgia menurut gue ini adalah kesempatan terakhir dari negaranya ya dengan golden generation dia gue rasa dia akan all out juga tapi KDB tetep aja punya faktornya bagus juga kayak tadi gue bilang Belgia ketemu Maroko Kanada pastinya gue pengen punya dia kemudian berikutnya ada Musiala disini dari Bayern dari Jerman lebih tepatnya karena disini ngomongin negara yang punya 21 goal plus asis dalam 22 pertandingan jadi Musiala ini menurut gue lagi on form banget performanya jadinya pastinya menarik banget dan ditambah lagi for all information gue juga pendukung Jerman jadi gue agak sedikit bias pastinya dengan pemain-pemain Jerman cuma disini gue coba objektif menurut gue Musiala adalah pemain paling worth yang bisa kita beli di Jerman kemudian berikutnya masih di posisi midfield ada Bergwijn disini Bergwijn sendiri dari Belanda dan gue rasa dia harusnya main Belanda itu 2 striker ya harusnya dengan Depay si Bergwijn ini dan dengan dia sebenernya midfield jadi gue rasa kita bisa manfaatin posisi ini nah kemudian juga berikutnya masih di midfield gue punya Leandro Trossard disini pemain yang lagi on form banget dari Brighton harganya 5,5 juta doang di fantasy World Cup kali ini dan menurut gue ini worth it banget kemudian berikutnya ada Andreas Kov Olsen dengan gue rasa dia involve banget ya di qualifier World Cup sendiri dengan 8 goals plus asisnya jadi gue rasa pemain dari Denmark ini harusnya bisa gokil juga di World Cup kali ini dan terakhir disini posisi forward gue punya 3 striker dari 2 negara dengan bisa dibilang Neymar pertama dari Brazil dan juga Messi dan juga Lautaro Martinez dari Argentina 2 calon juara walaupun sedikit susah ketemu di final mereka berdua ini dari Argentina juga berhasil cuma gue rasa mereka akan tetap masuk semi final kedua tim ini dan Neymar set piece taker di semua aspek gitu ya di Brazil dan juga ujung tombak Messi pastinya last dance kayaknya dan Lautaro Martinez juga menurut gue kombinasi yang oke juga sama Messi di depan squad gue dan terakhir mungkin gue agak skip disini keeper gue terakhir adalah keeper dari Qatar harganya murah itu aja sih dan juga dia pasti bermain gitu kan jadi gue rasa untuk keeper gue gak terlalu rewel tapi kayak gini untuk tim gue sejauh ini di match day atau apa sebutan gue gak tau tapi harusnya match day match day pertama pertandingan pertama di World Cup 2022 dan buat kalian semua juga yang masih belum ikut liga kalian bisa langsung aja ke twitter gue kalian disitu ada info liga gue yang berhadiah juga pastinya juara pertama kan mendapatkan 150 juara 200 dan juara 350 lumayan banget untuk iseng-iseng aja ya gitu ya have fun aja guys jadi lumayan banget kan kalau kalian juara juga dan kalau kalian punya pertanyaan juga komen aja di bawah gue kalian sebisa mungkin jawab dan good luck buat kalian semua di match day pertama FIFA World Cup 2022 enjoy World Cup itu aja saran dari gue thank you semuanya dadah